Oke, proses hukum dari kasus kebakaran rumah yang dialami oleh Umi Pipik hingga kini masih berlangsung. Nah, berikut perkembangan kasusnya dengan kehadiran dua orang saksi. Setelah sidang kasus pembakaran serta pencurian yang menimpa Umi Pipik sempat tertunda beberapa waktu lalu, kali ini sidang tersebut kembali digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan menghadirkan dua orang saksi dari pihak istri almarhum Uje. Dalam kesaksiannya, Umi Pipik dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Saksi semua yang ada di rumah, ada rumah-rumah, tapi jujur sih tegang banget gue disitu. Pertama kali masuk di ruang sidang, duduk disitu, ditanya-tanya. Dari awalnya, bagaimana ketemu sama si terdakwa gitu kan, terus awal ketemunya seperti apa, dan sampai akhirnya teknologi perjadian kebakaran sama pencurian. Sementara itu, Vincent selaku pihak terdakwa juga membenarkan semua pernyataan yang diungkapkan oleh para saksi. Namun, saat ditemui bersama kuasa hukumnya usai menjalani sidang kemarin, ia masih menunggu sebuah janji yang telah diucapkan oleh Umi Pipik beberapa waktu lalu. Semua kesaksian sih semuanya udah jelas, udah jelas apa yang saya lakuin semuanya keterangan-keterangan. Terus yang pasti, dan yang jelas buat Umi, saya cuma minta janjinya aja. Apa yang jadinya? Anda, nanti dijelaskan kalau emang janjinya benar-benar enggak sesuai dengan kesepakatan, Janji apa, Pak? Ya, seperti fasilitas dan uang. Fasilitas dan uang? Ya. Oh, oke. Menurut wanita yang memiliki nama lengkap Pipik Dian Irawati itu, terdakwa melakukan hal merugikan tersebut karena merasa sakit hati dengan pelakuan Umi yang pernah mengusirnya dari rumah. Radio Aktif, Radio Aktif, raise my trust. Ya, saya bertanya, kenapa kamu punya nyata kebakar rumah saya? Dia bilang, misalnya tuh, saya sakit hati sama Umi. Tiba-tiba, emang saya enggak lain. Saya bilang, gitu. Dan saya bilang, ya, karena Umi musir saya. Terus, kamu tahu enggak? Saya musir itu kan tidak langsung saya musir ke musir, tapi saya ngomong sama rumah. Dan saat itu, dia enggak musir saya cuma bilang, Vincen, suruh pulang dulu. Kalau kali pagi pulang dulu kan ada ini, bolehlah nanti datang lagi. Vincen, suruh pulang dulu deh. Dan ini uang enggak biaya jajat. Dan saya kasih uang. Kamu sakit hati yang mana? Kalau saya ada alasan usir kamu, karena kelakuan kamu enggak baik. Ngajarin naik motor apa? Kamu enggak izin saya. Terus, ngajarin adu-adu ke kita. Ngajarin naik kartu di anak-anak saya di rumah. Itu udah fatal banget buat saya. Saya enggak mungkin menurut orang-orang kalau enggak ada alasannya. Saya enggak mungkin menurut orang-orang kalau enggak ada alasannya. Dan yang masih pelakunya, tersangkanya juga sudah mengakui juga kan perbuatannya. Ya pokoknya sudah ada hukum lah. Ini ranah hukum ya. Dan apapun itu yang terbaik, itu artinya hukum memang harus tersebut. Betul, betul.